Hai Sobat Online, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Pernah nggak sih kalian lihat foto-foto korban kecelakaan di Medsos? Mungkin kalian pernah merasa penasaran atau bahkan terkejut melihatnya. Memang sih, bikin penasaran banget. Tapi, tau nggak, posting foto korban kecelakaan sembarangan itu bisa kena masalah hukum lho. Ini bukan cuma soal etika, tapi juga soal hukum. Jangan sampai kamu yang malah jadi viral gara-gara salah posting. Di Indonesia memang belum ada aturan eksplisit mengenai larangan untuk memposting foto korban kecelakaan. Tetapi kita punya Undang-Undang ITE, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dijelasin kalau kita nggak boleh nyebarin konten yang menghina atau mencemarkan nama baik orang lain di internet. Ini termasuk foto-foto korban kecelakaan yang bisa merugikan mereka. Kalau kamu posting foto korban kecelakaan tanpa izin, itu bisa masuk kategori melanggar aturan ini dan kena sanksi hukum. Nggak cuma itu aja guys, ada banyak aspek lain yang perlu kita perhatikan. Ada juga aturan yang melindungi privasi seseorang. Privasi adalah hak yang harus kita hormati. Di pasal 32 Undang-Undang ITE, dilarang banget nyebarin informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Ini termasuk foto-foto yang bisa mengungkap identitas korban. Selain itu, memposting foto korban kecelakaan dapat berpotensi melanggar data pribadi. Sehingga dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat 1 dan 2, dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan atau denda 4 sampai 5 miliar rupiah. Terus, ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau korbannya masih anak-anak, wah, kamu bisa kena masalah yang lebih berat lagi. Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Anak melarang penyebaran informasi yang bisa ngeganggu perlindungan anak. Hati-hati ya, Sobat Online. Jangan sampai kita merugikan anak-anak yang seharusnya kita lindungi. Udah mulai ngerti kan? Penting banget buat kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi daripada ngambil risiko yang gak-enggak, mendingan kita jaga etika waktu main medsos. Selalu pikirkan dampak dari setiap postingan kita. Kalau lihat ada kecelakaan, mendingan bantuin korban atau laporin ke pihak yang berwenang. Ini adalah tindakan yang lebih bijak dan bermanfaat. Jangan malah sibuk foto-foto terus posting di medsos. Ingat, tindakan kita bisa berdampak besar pada orang lain. Ingat, medsos itu tempat buat sharing yang positif. Gunakan platform ini untuk hal-hal yang bermanfaat dan membangun. Jangan sampai malah ngerugiin orang lain. Apalagi korban kecelakaan yang lagi kena musibah. Bijak-bijaklah main medsos ya. Selalu pikirkan perasaan dan hak orang lain. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau masih bingung atau mau nanya-nanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Aku akan berusaha menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar gak ketinggalan info penting lainnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai kemu di video sesobat online. Tetap bijak dan berhati-hati di dunia maya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.